Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan Roy disini di analisa saham by request dimana kita akan bahas saham yang juga di request kepada teman-teman kita yaitu saham JTPE Just window 3 perkasa, seperti biasa di segala meron dulu ini adalah pandangan pribadi untuk perinvestasi tidak ada jangkaan jual beli saya ambil gambar ini di dalam website JTPE perusahaan dengan fastest growing identity and payment company saya pikir ini perusahaan payment gitu ya ternyata bukan perusahaan apa jadinya JTPE? JTPE adalah perusahaan yang punya core knowledge atau punya kompetensi utama di bidang identity dan payment card gitu ya ya di bagian pencetakan pasport, kartu pembayaran, debit, kredit mereka juga comply dengan kebutuhan industri dari visa, master, GCB mereka menyediakan service untuk payment check, kemudian untuk OTP ya kalau kita pakai Mbanking atau kita pakai apa namanya kartu kredit biasanya kita di challenge untuk input ya angka OTP mereka juga punya servisnya dan biometrik mereka juga menyediakan jasa brand protection, apa ini bang? ini untuk menjaga sebuah brand ya, brand itu biasanya kan identik dengan logo ketika disebarluaskan jadi kalau ada nanti yang mencoba memalsukan gitu ya dokumen dari perusahaan aslinya itu bisa sampai ke pembuktian di digital forensik ya dan bisa masuk ke ranah hukum, jadi digital label, hologram, QR, kemudian cokai rokok juga mereka bisa berikan servisnya mereka juga perusahaan bergerak di bidang komersial printing, government maupun swasta mereka juga mensupply sampai ke 15 negara ya terkait dengan komersial printing ini terakhir mereka merambah ke bisnis supporting IT services, hardware maupun software dan bisnis yang menurut saya itu potensinya masih besar banget yaitu bisnis electronic sign atau bisnis tangan-tangan digital nah ini adalah struktur kepemilikan saham JTPE di mana saham ini itu 34% dimiliki oleh masyarakat dan yang menarik disini adalah nama topan gravity limited saya coba cari dan ketemu bahwa ini adalah satu perusahaan besar yang berbasis di Jepang yang bergerak di bidang komersial printing jadi menarik ya bagaimana JTPE itu dipercaya gitu ya dah sahamnya di beli 20% belum jadi emiten pengendali tapi jumlahnya sudah cukup besar nah sekarang kita masuk ke bisnis perspektif atau daya saing bisnis sebagai faktor pertama yang akan kita gali ya pertama adalah JTPE ini saham satu-satunya di IHSG ini ada yang komen juga bang saham JTPE itu modnya kuat emiten satu-satunya pencetak bahan khusus paspor KTP dan lain-lain betul tapi kita harus bedakan satu-satunya di IHSG bukan berarti satu-satunya di market ya kayak misalkan kemarin PGEO melantai ya dia emiten satu-satunya di IHSG yang bermain di geothermal tetapi setelah ada brand dan ada yang lain-lainnya juga kan di luaran jadi dia bukan satu-satunya di market tapi di IHSG ya ini saya cek langsung JTPE memang untuk komersial printing dia satu-satunya yang ada listing di bursa tetapi uniknya teman-teman dia nggak compete dengan swasta kalau dari yang pencarian saya ya dari hasil riset saya dia justru bersaing dengan peruri bukan hanya bersaing dia berasosiasi dengan peruri apa tuh bang maksudnya berasosiasi dengan peruri itu karena tahun 2018 anak perusahaan dari JTPE yaitu Kartsindo 3 Perkasa itu dijual kepada PT Peruri Digital Security menarik ya perusahaan yang namanya percetakan uang ternyata juga berbisnis untuk tadi paspor kartu perbankan dan lain-lain kalau yang imetri saya tahu dan itu memang relevan tapi kalau identitas ini yang kayaknya sedikit agak beda market tapi Peruri tuh ngerjain itu gitu ya nah ini menurut saya langkah yang bagus kenapa karena JTPE sendiri berarti berkolaborasi berasosiasi dan bersinergi dengan pemerintah kita tahu pemerintah itu proyeknya banyak ya apalagi ngomongin identiti asalkan ke depannya gitu tadi masa depan nggak nyangkut masalah korupsi dan lain-lain saya rasa ini jadi kesempatan yang bagus buat JTPE dia sudah di dalam nih ya posisinya jadi kalau ada proyek-proyek krusial terkait dengan identiti, paspor, bahkan terkait dengan nanti digitalisasi, ada single identity ya saya pikir ini bisa jadi kesempatan yang bagus buat JTPE ke depannya oke ini adalah bagian pertumbuhan bisnis kita coba bandingkan tahun lalu dengan tahun ini hasilnya luar biasa ya JTPE bisa dikatakan saya nggak ngamatin dan kelewat dari screening saya padahal ini memenuhi salah satu screening kuantitatif yang saya set yaitu kenaikan atau kelonjakan kinerja ya dari sini sudah kelihatan teman-teman ya semester pertama tahun lalu laba mereka 20 miliar tahun ini laba mereka 86 miliar ini naik 400% gitu ya jadi ini hal yang menarik saya senang sekali dari teman-teman yang ngasih input ngasih insight ke saya melalui kolom komentar saham-saham yang ternyata ketika saya pelajari bagus juga gitu ya untuk saya pertimbangkan masuk dalam portfolio sayangnya ketika saya lebih mundur lagi panjang dalam waktu 8 tahun itu CAGR-nya hanya 3% 5 tahun terakhir nah ini belum selesai ini 2,5% kalau nggak salah jadi pertumbuhan bisnisnya tidak terlalu kencang ya lajunya ya tidak terlalu kencang mungkin ada dampak pandemi mungkin tapi ya ini seperti ini sebetulnya ngomongin data dari CAGR saat ini laba bersih tertingginya mereka pernah catatkan tahun 2019 ya sebelum pandemi berarti ya dengan 1,82 miliar sedangkan per semester tahun ini mereka sudah dapatkan 85 miliar hampir setengahnya berarti ya setengahnya kan di level 96 miliar jadi menurut saya tahun 2023 JTPE punya potensi untuk kinerjanya all time high lagi recovery penuh pasca pandemi gitu ya ROETTM nya 90% 19% bagus dan net profit marginnya jadi 8% jadi secara daya saing menurut saya cukup menarik lah ya untuk JTPE ini kalau kita lihat produknya yang tadi sebegian banyak di laporan keuangan tidak terlalu didetailkan agak sayang cuman ya inilah datanya hanya dibagi menjadi dua sekuritas dan non sekuritas dimana produk-produk sekuritas lonjakannya cukup tinggi ya dari 290 miliar menjadi 790 miliar jadi produk sekuritas itu produk yang memberikan identitas dan sekuritas adalah produk yang memberikan revenue terbesar buat JTPE faktor kedua bagian finansial teman-teman ya perusahaan ini punya aset 1,7 triliun porsi besarnya di bagian aset lancar adalah persediaan which is good mereka sudah bisa memenuhi persediaan dalam jangka pendeknya mereka ya setidaknya sampai akhir tahun kasnya relatif 93 miliar dan secara operasional harusnya tidak terganggu dengan kas yang 93 miliar ini karena sudah ada persediaan yang mereka simpan utang banknya juga bagus 0,11 kali dare-nya jadi mereka gak punya utang yang bagaimana-bagaimana gitu ya gak membebani tidak ada beban bunga yang membebani kinerja keuangannya sebagai perusahaan yang menyediakan jasa untuk pembuatan pasport, kartu dan lain-lain days inventory mereka di 117 hari dan cash conversion cycle-nya 56 hari ini bagus juga artinya perputaran uangnya cukup cepat ya karena tadinya saya pikir kalau mereka jadi vendor ke BUMN beberapa belakangan ini kita dengar istilah vendor-vendor yang sulitan untuk menagih pembayaran tapi kelihatannya JTPE so far masih bagus-bagus aja ya jadi secara finansial perusahaan ini punya keuangan yang sehat ditambah teman-teman faktor lain dividen yang baik jadi dalam beberapa tahun terakhir mereka cukup rutin membagikan dividen meskipun agak turun dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 tapi it's okay ini small cap ini small cap jadi kalau dapat dividen 3-5% ini sesuatunya sudah cukup baik faktor ketiga yang kita bahas adalah bagian valuasi teman-teman pertama kalau kita ngomongin valuasi salah satu metode yang sering saya gunakan adalah min pi 5 tahun dan kalau kita menggunakan min pi 5 tahun hasilnya adalah over value ya dimana mereka saat ini di pbp 2,1 kali dan pairnya 13 kali nah pertanyaannya bang kalau perusahaan ini sudah over value apakah gak mungkin naik lagi padahal tadi kinerjanya lagi loncat lagi bagus-bagusnya bisa ya kita analogikan saja dengan kita bandingkan saja dengan emiten lain ya bank BRI misalnya bank BCA bank BRI bank BCA kalau kita ukur dengan min pi itu pasti hasilnya over value tapi kalau bank over value kenapa harga sahamnya naik terus ya kedua bank tersebut karena emiten-emiten tersebut mampu mencetak laba yang lebih tinggi lagi jadi sudah all time high dipecahkan lagi record all time high dipecahkan lagi nah itu juga bisa terjadi di JTPE ya kalau kita melihat saat ini over value bukan berarti saham JTPE gak akan naik lagi bisa saja naik lagi ya misalkan sampai 600 tapi ada syaratnya yaitu kinerjanya mereka harus bagus juga harus bisa memecahkan record all time high mereka di tahun 2019 next yang keempat ada faktor momentum di bagian momentum di dalam riset saya salah satu yang mendorong kinerjanya si JTPE ini bank adalah pulihnya pariwisata kita tahu sulit sekali untuk melakukan perjalanan jauh ke luar negeri selama masa pandemi dan ketika orang sudah mulai mendapatkan lagi mereka berusaha untuk jalan-jalan lagi ke luar negeri termasuk istri saya juga ngajakin ya pasport saya juga sudah expired lagi nah itu namanya membuka membuka marketer JTPE ini kembali jalan demandnya kembali pulih dengan adanya sektor pariwisata gak hanya itu teman-teman kalau teman-teman lihat di beberapa berita gitu ya pariwisata itu juga menyuplai pasport untuk negara-negara lain mereka dapat kontrak kalau gak salah berapa ratus miliar gitu ya untuk penyediaan pasport di Sri Lanka tadi kita sudah lihat ya pariwisata itu berasosiasi dengan kartsindo 45%nya milik JTPE jadi harapannya dapat kecipratan lah ya dari deal-dealnya pemerintah yang levelnya di luar negeri momentum digitalisasi signature juga bagus menurut saya ini potensinya menurut saya secara market itu luas banget banyak startup lokal maupun luar negeri yang bermain sudah masuk di market Indonesia mudah-mudahan JTPE gak kalah dan karena sudah berasosiasi dengan pemerintah mudah-mudahan mereka dapat dulu nih customer dari kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah lainnya lalu ada momen pemilu ini juga momen yang ditunggu oleh manajemen karena mereka ngasih statement ngasih spill gitu ya kalau ada pemilu biasanya kinerja mereka bisa naik harapannya di tahun pemilu banyak orang-orang memilih baru dia mulai bikin kartu-kartu mungkin awalnya cuma bikin KTP untuk noblos tapi lama-lama bikin kartu bank nanti kartu banknya dipenuhi oleh JTPE who knows akhirnya itu mendongkrak kinerjanya JTPE bagian terakhir kalau kita ngomongin manajemen dua hal yang saya highlight ini perusahaannya sudah established kita ngomong identity dan card payment mereka sudah lama listing juga di perusahaan sudah lebih dari 15 tahun dan artinya perusahaan ini mampu bertahan dan menggunakan core knowledge-nya dengan baik manajemen juga mendapatkan trust dari salah satu global player di commercial printing yaitu commercial printing yaitu topan gravity jadi secara GRC biasanya sudah sudah jelas bahkan mereka harus mengikuti arahan dari salah satu investor bersahanya meskipun belum emiten pengendali nah kita sudah sampai di akhir video teman-teman jangan lupa subscribe dulu tekan lonceng ya buat teman-teman yang ingin request juga tulis di kolom komentar so pertama di bagian bisnis saya kasih nilai 8 karena perusahaan ini menurut saya menarik terlebih kombinasi eh kombinasi kolaborasi dan sinerginya dengan pemerintah gitu ya untuk bagian identity kalau bagian finansial ya so-so di bagian finansial dan manajemen valuasinya lebih rendah nilainya karena yang memang sudah over value kalau kita lihat berdasarkan BINPI 5 tahun tapi momentumnya lumayan ya dengan skor 7,5 kenapa tadi ya pulih dari sektor wisata mereka masuk ke bisnis esain ada potensi pemilu ya semoga ini bisa mendongkrak kinerjanya JTPI ke depan jadi faktor yang paling menarik dari MITT ini datangnya dari potensi kenaikan kinerja yang all time high ini saya tambahin deh all time high ya all time high dan pulihnya sektor wisata atau datangnya juga pemilu yang bisa mendorong pertumbuhan produk dari identity security dan card payment sebaliknya secara MINPI 5 tahunan ini sudah over value jadi saya ulang lagi bagaimana ceritanya sebuah saham itu bisa over value dan tetap naik lagi adalah kinerjanya terus ditembus terus ya all time high kinerjanya saya rasa potensinya masih besar buat JTPI untuk menaikkan kinerjanya lebih dari 2019 nah kalau kita ngomongin valuasi saat ini itu harganya 300 dan harga yang sering dihampiri oleh JTPI adalah harga 220 ini adalah harga fair price nya JTPI nah kalau kita dari 300 ke 220 itu jauh banget bank kita mau beli dimana enaknya tetap menurut saya harus tunggu dulu ya 250 sampai 270 tapi kalau teman-teman takut ketinggalan kereta ini bang saya mau HK gatel gitu ya ya silahkan tapi lakukan pembelian secara bertahap dari mulai harga sekarang misalnya 300 250 sampai 220 jangan sampai teman-teman berani beli harga tinggi tapi giliran dibawa turun pusing takut dan cut loss itu sangat disayangkan jadi silahkan disiapkan dengan analisa risiko kalian masing-masing tapi ingat ya teman-teman secara CAGR kita ngeliat bahwa pertumbuhan dari emitan ini gak besar-besar banget ya 5 6% 4% artinya apa ini kan berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan revenue di tahun berikutnya atau kita ngeliat bagaimana sih rata-rata pertumbuhannya nah kalau CAGRnya gak gede-gede banget bagaimana perusahaan bisa all time high lagi all time high lagi kalau secara histori sebenarnya perusahaan ini juga secara bisnis kuenya gak bisa liar berkembang gak bisa loncat berkembangnya gitu ya apalagi produknya itu sangat spesifik ya sangat spesifik kecuali nih kecuali ya teman-teman adopsi digital signature-nya mulai berjalan dan itu nge-hits dan bener-bener kayak boom gitu kinerjanya ya mendongkrak kinerjanya JTB itu beda cerita tapi kalau mengandalkan yang sudah ada dari card dari kawa payment card dari passport itu tadi CAGR-nya tiap tahun tidak sampai double digit so itu aja teman-teman video kali ini analisa saham by request saham JTPE semoga bisa membuat insight dan membantu teman-teman semuanya dan jangan lupa subscribe dan share like tulis di kolom komentar kalau masih ada yang belum jelas thank you buat teman-teman yang sudah subscribe dan enaknya abis ini bahas saham apa lagi tulis di kolom komentar see you guys God bless you bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati